Hai teman-teman, saya Lulunike. Di video kali ini, aku akan share ke teman-teman semua mengenai menu MPAC dengan berbahan dasar ikan salmon. Kira-kira kayak gimana sih menunya? Semuanya aku rangkum dalam cerita bunda. Teman-teman pasti udah pada tahu dong kandungan dari ikan salmon ini. Banyak banget ya nutrisinya, seperti ada kalsium, selenium, dan juga vitamin B12. Selain itu, salmon ini juga banyak banget manfaatnya, teman-teman. Nah, yang pertama, ini untuk ikan salmon ini tuh bisa mencegah penyakit. Jadi, si ikan salmon ini punya asam amino, teman-teman. Yang bisa menjaga kesehatan dari saluran pencernaan. Tidak hanya itu, ikan salmon juga nyatanya kepada bayi ini bisa menjaga kesehatan jantung agar terhindar dari beberapa penyakit, seperti redang sendi, lalu diabetes juga. Ikan salmon ini juga bisa mencerdaskan otak bayi lah, teman-teman. Kenapa sih? Ikan salmon ini katanya mengandung omega 3, mineral, dan vitamin B yang cukup tinggi, dan sangat baik untuk menjaga kesehatan otak. Ikan salmon ini juga bisa meningkatkan kecerdasan otak bayi loh, teman-teman. Karena mengandung omega 3. Selain itu, ikan salmon juga mengandung mineral dan vitamin B. Ikan salmon ini juga bisa mengoptimalkan penglihatan bayi. Tidak hanya baik untuk perkembangan otak bayi saja. Nyatanya, kandungan DHA dan AHA dalam ikan salmon juga memiliki manfaat untuk mengoptimalkan penglihatan dan syarat lainnya untuk bayi. Ikan salmon ini juga mengandung asam lemak esensial. Buat apa sih? Asam lemak ini berguna untuk kesehatan kulit si bayi. Jadi, kulit bayi ini akan terlihat lebih halus dengan memakan ikan salmon saja. Baik, teman-teman. Langsung saja ini dia bahan-bahan menu MPAC kali ini. Yang pertama, ada kentang. Karboinnya ini aku pakai kentang. Lalu kemudian untuk peronanya, seperti biasa, perteinabati. Ini aku pakai tahu. Lalu ada sayur juga. Ini untuk seratnya. Ada wortel. Dan untuk prohenya, aku cobain ini ikan salmon. Tadi aku sudah jelasin ya manfaat dari ikan salmon ini. Nah, terus teman-teman. Di sini aku punya bumtik. Bumtiknya itu bawang merah, bawang putih. Dan nanti bumtiknya ini akan aku tumis pakai unsolved butter. Ini aku unsolved butternya itu dari Anchor. Kayak gini. Kalau misalnya teman-teman merasa ini kebanyakan, teman-teman bisa juga pakai yang kemasan kecil. Cuma sekarang aku lagi enggak punya kemasan kecilnya. Karena pas beli biswal lain, kebetulan lagi habis. Jadi aku pakai yang kemasan besar. Kemudian lanjut. Ini aku pakai keju sedikit. Biar ada berasa gurih-gurihnya gitu. Lalu ini ada kaldu ayam. Dan nanti terakhir aku akan kasih ini. Evo Extra Virgin Olive Oil. Nah, oke. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih tips ke teman-teman. Untuk pemakaian Evo ini, enggak boleh digoreng ya teman-teman. Atau teman-teman enggak boleh tumis bawang merah, bawang putih pakai si Evo ini. Evo ini tuh harus dimakan secara langsung gitu teman-teman. Jadi setelah si menu MPAC-nya ini selesai. Kalau misalnya teman-teman mau blender, boleh di blender. Setelah itu disaring, selesai. Pas akan disajikan, baru diberi si Evo ini. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti digoreng, senyawa dan kanua nutrisi yang ada di dalam Evo ini, itu akan lenyap. Jadi untuk Evo ini tidak boleh digunakan untuk menggoreng. Oke teman-teman, kira-kira gimana ya cara pembuatannya? Yuk kita langsung masak! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati kita cek dulu ya kita cek apakah ini sudah rata atau belum sudah halus atau belum nah dilihat aja sudah kayak gini kalau sekiranya udah halus udah berarti nah nanti ini teman-teman bisa juga nih dicek apakah teman-teman mau lebih halus lagi atau enggak kalau misalkan mau lebih halus lagi mau disaring boleh nah ini udah cukup sisanya aku masukin ke cube ini masing-masing 3 sendok jadi takaran seperti ini tuh buat sekali makan oke udah jadi deh makanannya ini sisa-sisanya ada sisanya ada 5 cube aku simpan di kulkas aja nanti kalau udah dingin tadaaa nih hamis udah jadi nih makanannya mau makan enggak yuk kita makan bismillahirrohmanirrohim ini warnanya lembut banget ya karena ini dia salmon tadinya ini kan salmon tuh warnanya orange gitu ya jadi pas di haluskan warnanya juga cantik jadinya lagi yuk lagi sini yuk enak ya yuk lagi nyami nyami hamis kayaknya suka nih lagi-lagi hamis sini sini-sini a-a-a-a-a-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya Wah, dikit lagi nih Ngiung-ngiung Enak ya? Penghabisan sedikit lagi Ngiung-ngiung Meree, abis Sekarang kita minum ya Suka dulu mulutnya Suka dulu mulutnya Terus minum 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 Enak Kami suka minum Ngiung-ngiung Nah, jadi buat teman-teman Yang punya pengalaman yang sama Temu-tanya-tanya Bisa langsung aja tulis Di kolom komentar Dan jangan lupa Like, subscribe, dan share ya Sampai jumpa Dadah Dadah Hamis dadah dong Dadah 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 Terima kasih.